Halo adik-adik apa kabarnya semoga selalu tetap semangat ya Nah kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai homologi dan analogi ya Sebagai petunjuk adanya evolusi Nah kita lihat disini homologi itu merupakan organ tubuh yang memiliki bentuk dan struktur sama tersebut Tetapi berbeda fungsi Jadi kalau kita lihat seperti ini tangan manusia itu fungsinya untuk menggenggam Oke kemudian sayap burung untuk terbang sirip paus untuk dia bisa berenang Kaki depan ini tetrapoda hewan berkaki empat harimau kuda Kemudian katak sana untuk berjalan ternyata bentuk dasarnya sama ya adik-adik Ini tulangnya tersusun dari humerus, radius, ulna, karpal, metakarpal dan sebagainya Nah karena lingkungannya berbeda makanya fungsi dari berbagai struktur sebut menjadi berbeda Sementara bentuknya sama ya tadi Nah atau ini pada kucing juga Oke kelilawar ternyata juga merupakan homolog dengan tangan manusia ya Kakinya kucing kemudian sayap kelilawar Oke analog Analogi itu analog merupakan nanti bentuk dasarnya berbeda Tetapi karena perkembangan evolusi dia memiliki fungsi yang sama Contohnya nih sayap burung fungsinya sama dengan sayap kupu-kupu untuk terbang Sama dengan sayap kelilawar Kupu-kupu burung kelilawar adalah fungsi contoh analog organ tubuh Nah sementara kalau kita lihat lebih detail Ternyata bentuknya berbeda ya adik-adik strukturnya Kupu-kupu itu sayapnya berasal dari pelebaran kulit Tidak ada tulang di sana Karena kupu-kupu kan bukanlah vertebrata ya Sementara kalau kita lihat disini burung kemudian kelilawar Sudah merupakan vertebrata dan strukturnya tersusun dari tulang yang sangat berbeda dengan kupu-kupu Nah ini adalah analog Tapi sebenarnya analog bukan atau tidak dapat dijadikan bukti evolusi ya adik-adik Jadi hanya homolog yang bisa dijadikan bukti evolusi Karena apa? Karena konsep evolusi itu dari yang sama menuju kepada yang berbeda Jadi strukturnya awalnya sama menjadi berbeda Ini bukan struktur berbeda fungsinya menjadi sama Oke kita lihat berikutnya Contoh soal ya Nah contoh soal disini Organ-organ yang menunjukkan sifat analog adalah kaki depan katak dengan sayap kupu-kupu Atau kaki depan katak dengan kaki depan kadal Sayap kupu-kupu dengan sayap kelilawar Kaki depan kadal dengan sayap kelilawar Sayap burung dengan sayap kelilawar Nah jawaban yang paling tepat yang mana adik-adik Kita lihat bahwa yang pertama dia analog Berarti fungsi yang sama bentuk atau strukturnya berbeda ya Kalau ini homolog Kaki-kaki-kaki sayap kelilawar itu merupakan homolog Ini yang ditanya adalah analog Jadi kalau kaki depan sayap kupu-kupu Sayap kupu-kupu ini fungsinya juga berbeda Berarti bukan analog Dan strukturnya sebenarnya jelas berbeda ya Untuk sayap kupu-kupu Kaki depan katak, kaki depan kadal Ini adalah homolog Oke ini homolog bukan sayap kupu-kupu dengan sayap kelilawar Tadi kita sudah membahas ya Jadi jawabannya adalah yang C Kaki depan kadal dengan sayap kelilawar itu homolog ya Ini tadi Ini kelilawar Ini Kemudian kadal termasuk dalam hewan tetrapoda Jadi sama seperti kucing Itu ada di homolog ya Kalau ini homolog Nah saya burung dengan sayap kelilawar Kita lihat ini juga merupakan homolog ya Ini yang ditanya benar-benar adalah yang sifat analog Yang berbeda sayap kupu-kupu dengan sayap kelilawar Sayap burung ada tersusun dari tulang Dan sayap kelilawar juga dari tulang Tapi dua-duanya memang berfungsi untuk terbang Nah sayap kupu-kupu sangat berbeda strukturnya dengan sayap kelilawar Oke ya Yang kedua Sayap burung dan sayap serangga Merupakan organ yang dapat dijadikan petunjuk adanya evolusi Berdasarkan perbandingan organ tersebut Tergolong Sayap burung Sayap serangga Tadi kita sudah membahasnya itu tergolong analog ya Karena tadi fungsinya sama Bentuk dasarnya berbeda Ya ini Kupu-kupu ini burung Oke Dari tulang ini dari kulit tadi perluasannya Oke soal terakhir Oh bukan ya masih ada kita lihat disini Pasangan organ yang dimiliki dua macam organisme Di bawah ini menunjukkan adanya homologi Nah mana yang merupakan homologi Alat gerak ikan paus dengan sirip ikan paus Homologi tadi fungsi berbeda Tetapi Strukturnya sama ya Jadi alat gerak ikan paus dengan sirip ikan paus Kaki depan kuda dengan tangan manusia Sayap Oh sudah jelas ini B ya Kaki depan kuda Kaki dengan tangan Kalau sayap dengan sayap Ini untuk terbang Insang berudu dengan insang gabus Sama-sama fungsinya Kaki kecoa dengan kaki tikus Sama-sama untuk bergerak Alat gerak ikan paus dengan sirip ikan paus Sama-sama fungsinya untuk Berenang Jadi jawabannya adalah yang B ya Ini Nah kita lihat Apakah ada soal terakhir Ya ini soal terakhir Merukit ini adalah contoh homologi dan analogi organ tubuh Ya kita pilih Sayap kupu-kupu dengan sayap burung Sebentar tadi homologi berarti Fungsi Oh Yang merupakan organ homolog Jadi yang ditanya adalah Homolog Fungsi berbeda Struktur dan bentuknya sama ya Sayap kupu-kupu dengan sayap burung Sama-sama untuk terbang Ini analog Sayap kupu-kupu Berarti kalau ada yang satu Tidak kita jawab Tidak kita pilih Sayap kupu-kupu dengan tangan manusia Jelas fungsinya memang berbeda Tetapi ini juga bukan homolog ya Jadi dua tidak kita jawab Yang ada dua Nah kaki depan kuda dengan tangan manusia Ini benar Tiga jawabannya dengan Oke Dua atau yang lima bagaimana Sebentar Kaki depan kuda dengan kaki depan gajah Ya ini juga homolog ya Berarti jawabannya tiga dan lima Oke Jadi jawabannya adalah D ya Sudah kita bahas Kalau kita lihat gambarnya Ini kaki depan Mana ya kuda Sebentar Yang ada adalah gajah Oh ya ini ya Kaki depan gajah Ini gajah Ini kuda Eh salah itu katak Ya kuda Ya bentuk dasarnya bisa dikatakan sama ya Bentuk kulangnya disini ya Memang jarinya disini mengalami evolusi Untuk yang kuda Poin lima Kaki depan kuda dengan tangan manusia Ini kuda Ini tangan manusia Ya Sama ya Makanya disebut dengan homolog Oke sampai disini materi kita Semoga kalian sudah paham nih Bisa membedakan Analog dan homolog Jadi kalau ada soal Kalian bisa menjawab dengan benar ya adik-adik Sampai bertemu pada materi selanjutnya Tetap semangat adik-adik Salam Selamat menikmati Selamat menikmati